Mereka dibagi dalam dua kelompok, satu ke Kolekta dan satu ke Rudenim. Sebanyak 56 imigran yang sudah memiliki kartu UNHCR ditempatkan di Hotel Kolekta, dan 53 orang yang belum memiliki kartu ditempatkan ke Rudenim. Masing-masing 12 orang ke Rudenim Surabaya, serta 41 ke Rudenim Tanjung Pinang. Imigran yang dipindahkan ke Rudenim Tanjung Pinang hanya untuk yang masih belum menikah. Pemindahan imigran yang umumnya berasal dari Timur Tengah dan Afrika tersebut berjalan relatif tertib dan aman, tanpa penolakan aparat keamanan dari Kodim, Lanal, Polresta Barelang, dan Sapol PP yang ikut membantu proses relokasi. Ini ada beberapa negara, antara Afganistan, Irak, Sudan, bagian ada yang Pakistan. Mereka kita bagi menjadi dua kelompok. Ada yang ke Hotel Kolekta, bagi mereka yang sudah mengandungi kartu UNHCR. Yang belum masih melakukan fungsi, kita arahkan ke Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Pak, jumlahnya ada berapa, Pak? Total semuanya serus empat. Sebenarnya mungkin selama ini ada tempat-tempat yang mau mereka tuju, yang kita mau relokasi, tempatnya mungkin penuh. Jadi sekarang tidak ada pergeseran-pergeseran, sehingga bisa menampung mereka semua.